Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Aino Nabiya Kusuma dengan nilai 19038420233, saya berasal dari Kampus Biru, Kampus Universitas Mati Meraja Ali Haji. Jadi, video ini sebagai penilaian untuk ujian akhir semester atau WASP dengan dosen pembimbing Ibu Rezki Ramadona dalam mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang. Ada sebuah informasi bahwasannya sedang menyebarnya virus COVID-19 ini, kita harus hati-hati dan selalu jaga kesehatan di rumah saja. Stay at home, stay healthy, beribadah dari rumah, jaga jarak, rajin, cuci. Di sini saya akan membahas tentang materi, geometri, analitik bidang dan ruang. Simak baik-baik, jangan di-skip ya. What's up next? Soal tentang persamaan elips. Soalnya, ada sebuah kecelakaan pada tahun 2018 dan dimana sebuah kapal menabrak jembatan yang ada di atasnya. Dapat kita ketahui, panjang dari setiap celah-celah jembatan dan tinggi jembatan tersebut secara berturut-turut adalah 16 meter dan 9 meter. Dan, lebar dan tinggi kapal secara berturut-turut adalah 8 meter dan 7,5 meter. Mengapa sih kecelakaan itu bisa terjadi? Jelaskan. Kita masuk ke pembahasan. Kita misalkan, bahwa P sama dengan setengah panjang busur elips. I sama dengan tinggi busur elips. X sama dengan lebar minimum kapal yang bisa melewati jembatan tersebut. Dan, Y sama dengan tinggi maksimum kapal yang bisa melewati jembatan tersebut. Diketahui. Apa sih yang diketahui di soal panjang busur elips? Kita misalkan saja, tadi bahwa hasilannya P sama dengan setengah panjang busur elips. Berarti, P sama dengan 8 meter karena setengah dari panjang busur elips yaitu 16 meter. I diketahui di soal sama dengan 9 meter. Lebar kapal sama dengan 8 meter. Tinggi kapal sama dengan 7,5 meter. Pertanyaannya, mengapa kecelakaan itu bisa terjadi? Jelaskan. Mari kita jawab. Cara pertama, dengan kita menganggap titik pusat elips sebagai titik asal 0,0, maka persamaan elipsnya X kurang A kuadrat per P kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat per Q kuadrat sama dengan 1. Langsung kita masukkan 0,0 ke pengganti A dan B. Menjadi, X kurang 0 kuadrat per 8 kuadrat yaitu nilai P ditambah Y kurang 0 kuadrat per 9 kuadrat yaitu nilai Q 9 sama dengan 1. Lanjut, menjadi X kuadrat per 64 ditambah Y kuadrat per 81 sama dengan 1. Agar kapal tersebut tidak menabrak jembatan yang ada di atasnya, maka ketinggian kapal harus berada sekurang-kurangnya di tengah-tengah ketinggian jembatan tersebut. Karena lebar kapal 8 meter, Y, maka X sama dengan 8 per 2 dan X sama dengan 4 meter. Sehingga ketinggian maksimum di titik 4 meter yaitu kita masukkan persamaan yang tadi, X kuadrat per 64 ditambah Y kuadrat per 81 sama dengan 1. Lanjutnya, kita substitusikan X sama dengan 4 tadi ke dalam persamaan. X diganti dengan 4, maka 4 kuadrat per 64 ditambah Y kuadrat per 81 sama dengan 1. 4 kuadrat sama dengan 16 per 64 ditambah Y kuadrat per 81 sama dengan 1. Kita pindahkan 16 per 64 dari ruas kiri, pindah ke ruas kanan. Y kuadrat per 81 sama dengan 64 per 64 dikurang 16 per 64. Hasilnya Y kuadrat per 64 kita bagi menjadi 0,75. Dan 81 kita pindah ruas kanan dari bagi menjadi kali, maka Y kuadrat sama dengan 0,75 dikali 81. Lanjut, hasil dari kalinya Y kuadrat sama dengan 60,75. Maka Y-nya 7,79 meter atau negatif 7,79 meter. Karena tinggi kapal 7,5 meter dan ketinggian maksimum untuk melewati jembatan tersebut ialah 7,79 meter dan hanya tersisa tinggi 7,79 meter dikurang 7,5. Hasilnya 0,29 meter saja yang kemungkinan akan menabrak jembatan tersebut. Dikarenakan bentuk setelah-setelah jembatan tersebut berbentuk setengah elips. Itulah mengapa kapal tersebut menabrak jembatan yang ada di atasnya. Simple kan? Dapat dikerjakan secara gampang. Itu saja soal tentang materi geometri analitik bidang dalam ruang. Thanks for watching and bye! Sub indo by broth3rmax